Menyebabkan pembangunan jalan kereta api betang langsa tidak dapat dipungsikan, sehingga menyebabkan perubatan keluarga negara sebesar Rp 1.150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 rupiah. Hasto hadir diperiksa sebagai saksi. dengan ditampingi oleh tim kawasan hukumnya. Korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Dikenpannya, pemerintahan Prabowo akan lebih ganas lagi dan tak ada angpun bagi koruptor. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu. Langsung aja kita tonton videonya. Setelah berulang kali mangkir, penyidik Jaksa Agung Muda Pidan Khusus atau Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Budi Cahyono. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan, diam seribu bahasa, usai diperiksa penyidik Jampitsus. Angkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan, Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkereta Apian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Tujuh terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS yang saat ini perkalanya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket. Dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu Saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelan. Sebelumnya, Prasetyo Budi Cayono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat pada minggu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Telah dilakukan penangkapan terhadap Saudara PB terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkerjaan Tapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023. Akibat perbuatan Saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak dapat dipungsikan, sehingga menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp1.150.000.087.853.322. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus, Abdul Kohar, tersangka diduga menerima uang gratifikasi Rp2,6 miliar. Pada tahap pertama, dia mendapatkan uang melalui bawahannya sebesar Rp1,2 miliar. Setelah itu dia juga mendapatkan uang sebesar 1,4 miliar rupiah dari PT WTJ Sebelum menerima uang fee, tersangka memerintahkan bawahannya memecah proyek pembangunan jalan kereta api Jumlah pemecahan proyek itu menjadi 11 paket Kemudian dia meminta kuasa pengguna anggaran NSS agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang Akibat perbuatan tersangka, pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa kini tidak dapat difungsikan lagi Jalur tersebut mengalami amblas atau penurunan daya tanah dan tidak dapat teruji Selain ditetapkan sebagai tersangka, Prasetyo Budi Cahyono juga langsung ditahan selama 20 hari Wah ini lagi-lagi korupsi lagi terungkap nih teman-teman Kali ini diungkap korupsi yang dilakukan oleh mantan dirjen berkereta apian Pak Prasetyo yang total kerugiannya tadi sampai 1 triliun Wah jelas ini banyak banget ya kan apalagi ini korupsi uang rakyat ya ampun Nah ini ngomong-ngomong soal kasus ini Ini kan memang Pak Prabowo di era kepemimpinannya di awal kepemimpinannya sangat tegas sekali Dan berkomitmen untuk memberantas para koruptor-koruptor ini gitu ya Nah di video kali ini ada yang menarik nih Ini agak melipir sebentar gitu ya Karena ada komentar menarik dari netizen Nih komentarnya Baru kemarin malam Mas Gibran upload puter lagu naik kereta api Seperti kita tahu akhir-akhir ini tuh kita dikejutkan oleh klu-klu dari Mas Kaisang kemarin ya Terus dari klu itu kok ini tiba-tiba ada kasus korupsi yang terungkap Dan itu kok ada sepertinya Sepertinya ada kaitannya dengan klu yang sudah diberikan Dan kemarin itu sebelum adanya pengungkapan ini Ternyata Mas Gibran membuat sebuah postingan Di akun Instagram pribadinya Itu memang lagunya naik kereta api Dan kali ini yang terungkap Kali ini tuh yang terungkap kasus korupsi Mantan dirijen perkereta apian Begitu Tapi memang kalau kita lihat lagi di postingannya Kebetulan Mas Gibran kan mengunjungi soal kereta api Di Solo waktu itu kalau nggak salah ya Terus lagunya kereta api mungkin maksudnya Mas Gibran gitu kali ya Pemerintah baru komitmen berantas korupsi sampai akar Tidak ada negara yang berhasil Tanpa pemerintah yang bersih Karena itu saya bertekad Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih Pemerintahan Prabowo sangat berkomitmen berantas korupsi Ini terlihat dari aksi kejagung Yang sudah menangani banyak kasus korupsi Di antaranya kasus korupsi emas 109 tahun Kasus dana hibah NPTE Kasus korupsi tol padang pekan baru Dan kasus korupsi impor gula Dikirpannya pemerintahan Prabowo akan lebih ganas lagi Dan tak ada angpun bagi koruptor Karena untuk memajukan Indonesia butuh pemerintahan yang bersih Presiden Prabowo Subianto kembali memberi peringatan Kepada seluruh pejabat pemerintah Jangan sampai melakukan korupsi Ya menurut Presiden kesulitan memberantas korupsi Karena persoalan itu sudah menjadi budaya sehari-hari Untuk itu dibutuhkan keberanian untuk melawan korupsi Korupsi masih terlalu banyak Dan seolah-olah diterima Menjadi Kondisi sehari-hari Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin Memberantas korupsi Kita malah disertawakan Kalau kita ingin memperbaiki Kita bilang kita harus kurangi korupsi ini Malah ada yang mengatakan Sudahlah tidak mungkin Karena sudah terlalu parah Ini Yang harus kita lawan Sikap menyerah Sikap Kalah Berhadap ketidakbaikan Ya kita ini Beri peringatan dulu Stop Hentikan Stop Praktek-praktek semacam itu Segera stop Kalau tidak stop Ya lihat aja apa yang berjalan ini Oke Jadi memang Seperti yang aku katakan tadi ya Pak Prabowo ini Berkomitmen sekali untuk memberantas Para koruptor-koruptor ini Yang gemar sekali mencuri uang rakyat gitu ya Nah mengenai pemberantasan ini Adalah orang yang pesimis Karena katanya terlanjur ini tuh Soal korupsi ini sudah Merajalila Sudah jadi kebiasaan Makanya akan susah untuk memberantas ini Dan kali ini Pak Prabowo juga mengingatkan kembali Memang butuh Ketegasan Dan butuh Kerja keras juga Dikasih peringatan kan tadi Sama Pak Prabowo Kalau masalah korupsi ini Memang benar-benar harus diberantas Seperti itu Nah kita balik lagi nih Ngomongin soal Korupsi dirjen perkereta apian tadi Kalian ingat sesuatu gak sih Soal itu Ini nih Kalau masih lupa Aku kasih fitinya Biar kalian ingat Komisi pemberantasan korupsi Atau KPK Kembali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP Hasso Kresyanto Terkait kasus tugaan korupsi Di lingkungan Direkturat Jenderal Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Atau DJKA Kemenhof Hasto hadir diperiksa Sebagai saksi Dengan ditampingi oleh Tim kuasa hukumnya Bersama tim kuasa hukumnya Sekjen PDIP Hasto Tiba di gedung merah putih KPK Kuningan Jakarta Selatan Pada selasa pagi tadi Dalam keterangannya Hasto mengaku Pemeriksaan hari ini Tidak ada dokumen yang dibawa Dia hanya mengaku Akan berbicara jujur Kepada para penyidik Lebih lanjut Hasto menyebutkan Pemeriksaannya hari ini Juga berkaitan dengan Kapasitasnya Yang pernah menjabat Sebagai sekretaris Pemenangan tim Kampanye Jokowi Maruf Amin Pada Pilpres 2019 Hmm Ini Jadi Dulu itu Ya Di eranya Pak Jokowi Masian ya Di eranya Pak Jokowi Akhir jabatannya Pak Jokowi Itu Pak Hasto Sempat diperiksa Oleh KPK Karena dugaan Korupsi di JKA Kira-kira Ada hubungannya Enggak ya Sama penangkapan Pengungkapan Kasus korupsi Kali ini Kan sama-sama nih Di JKA Hmm Kira-kira Kalau menurut Pendapat kalian Gimana Coba tulis di kolom komentar ya Dan teman-teman Kalau ngomongin soal Pak Hasto Ini itu sudah Waktu pemanggilan ini ya Kemarin itu Sudah kali kedua Kalau gak salah ya Pak Hasto dipanggil oleh KPK Karena sebelumnya Pak Hasto itu Sudah sempat dipanggil KPK Kasusnya Harun Nasiku Bahkan sampai ada Ya ada Cerita menarik lah Waktu itu ya Dan teman-teman semuanya Terima kasih banyak ya Karena kalian sudah menemani aku Dari awal sampai akhir Sayangnya kita harus akhirnya dulu Video kita hari ini Sampai disini Tenang Besok Insya Allah Kita akan kembali lagi ya Jadi jangan lupa untuk di Klik tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan Info terbaru dari kita Aku jumpa-jumpa Amit undur diri dulu Sampai jumpa Dan terima kasih